Kepanasan atap bocorkan rahasia pernikahan Memes Prameswari dan Bilisaputra, Aldo Baskoro sebut mustahil. Mengejutkan, Asraf Jamal bocorkan rahasia pernikahan Memes Prameswari, Aldo Baskoro, single Bilisaputra, Memes Prameswari tak berhenti melangkah untuk menjaga muruah hubungannya dengan Bilisaputra hingga ke panggung pelaminan. Lanjut, Magician dan juga Youtuber Denny Darko mengomentari hubungan antara dua pesohor tanah air, Bilisaputra dan Memes Prameswari. Setelah putus dari Amanda Manopo, Bilisaputra dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan Memes Prameswari. Memes Prameswari sendiri belum lama ini bermain silaturahmi ke rumah Bilisaputra. Mereka masak bersama dan makan mie dengan cerianya saling menggoda. Mereka berdua ini jalannya sedang kencang, kenapa gak langsung saja dijadikan, kata Denny Darko. Menurut Denny Darko, jika Bilisaputra dan Memes Prameswari melanjutkan ke jenjang selanjutnya secara lebih serius, maka mereka berdua bisa meniru pasangan Sultan, mulai dari Raffi Ahmad, Nagita, Slavina, hingga Baimbuang Paula, Verhoeven. Kalau menunggu 2-3 tahun lagi, Bilisaputra harus lebih bekerja keras lagi, ucap Denny Darko. Menurut Denny Darko, Bilisaputra saat ini sedang berada di puncak karirnya. Begitu juga Memes Prameswari sudah cukup dengan yang demikiannya saat ini. Saat ini yang paling cocok, paling update dan Memes Prameswari dengan Bilisaputra, ujar Denny Darko. Bilisaputra sendiri saat ini masih dalam usaha pendekatan lebih lanjut dengan Memes Prameswari. Memes Prameswari ini masih menjaga adat ke timuran meskipun pernah berpacaran dengan orang bule, tutur Denny Darko. Menurut Denny Darko, Bilisaputra sudah harus tancap gas untuk segera memulai hubungan yang lebih serius dengan Memes Prameswari. Dari gaya bicaranya, Memes Prameswari ini terlihat kecerdasannya, ujarnya. Denny Darko melanjutkan, dari hal itu saja seharusnya Bilisaputra harus sudah peka seperti apa kepribadian Memes Prameswari. Bil, umur saya sudah 44 tahun, sudah menikah, nyari yang kaya Memes itu susah, ucap Denny Darko. Selain cantik, Memes Prameswari menurut Denny Darko juga cerdas. Kombinasi kedua hal tersebut sulit ditemukan pada perempuan lainnya. Lanjut Denny Darko, jika nanti Bilisaputra memang berjodoh dengan Memes Prameswari, ini akan menjadi khalisator bagi karir adik mendiang Olga Saputra itu kedepannya. Menurutnya perempuan sendiri jangan terlalu neko-neko memilih pasangan, malah seharusnya bisa saling menguatkan. Kakak Bilisaputra dan terang-terangan beri restu. Memes Prameswari kenalkan mendiang ayah hingga masa lalu. Kabar bahagia tentang masa depan hubungan Bilisaputra dengan Memes Prameswari kembali berhempus. Perempuan berdarah Surabaya itu kembali menuai restu dari keluarga mendiang Olga Saputra. Kabar kedekatan Memes Prameswari dengan Bilisaputra ternyata telah sampai ke telinga ibunda Memes. Hal itu diungkap Memes saat berbincang bersama Andri Taulani dalam kanal Youtube Taulani TV. Awalnya ayah dari Kenzi itu menanyakan apakah orang tua dari Memes mengetahui kedekatan dirinya dengan adik almarhum Olga Saputra itu. Lantas dengan terbuka presiden OVG itu mengakui bahwasannya orang tuanya telah tahu perihal kedekatannya dengan pria yang akrab di Sapa Bang Bilis itu. Taunya bukan kehubungan aku ke Bilis ya? Maksudnya lagi rame gini orang tua nanya. Ini benaran gak sih soalnya teman-teman pahamah pada nanya? Ujar Memes melanjutkan. Presiden berusia 24 tahun ini menilai sang ibu bertanya demikian karena khawatir pada anaknya. Memes Prameswari bahkan mengatakan pernah disesihati soal jodoh di ibunya. Soal jodoh mama selalu bilang, mama cuma mau sama cowok yang serius siap langsung hadap ke mama. Ujar Memes Prameswari. Mama bilang yaudah mah kerja-kerja aja secara profesional. Insya Allah selalu dilindungi sama Allah jodoh nanti ada di tangan Allah. Kata Memes menirukan sang ibunda. Kendali demikian baik Memes Prameswari dan Bilis Saputra sepakat mengatakan kedekatan antara keduanya hanyalah sepatas teman. Melawan Memes Prameswari tunjukkan naluri ibu kepada Bilis Saputra. Amanda Manopo klaim dulu sudah nyaman. Memes Prameswari kembali menunjukkan kebatasannya mendampingi Bilis Saputra. Menapaki kehidupan pada masa kini dan masa yang akan datang. Lanjut Setelah putus dengan Amanda Manopo, hubungan Bilis Saputra dan Memes Prameswari semakin menjadi sorotan publik. Bahkan, Bilis Saputra banyak didoakan publik agar mengakhiri masa lajangnya dengan Memes Prameswari. Meski demikian hubungan Memes Prameswari dan Bilis Saputra bukan tanpa cobaan. Bahkan beredar kabar jika Bilis Saputra juga tengah dekat dengan artis cantik Femila Sinukaban. Ditambah lagi ketika publik mendapati Femila Sinukaban kerap kali bermain futsal bersama Bilis Saputra. Kedekatan Femila Sinukaban dan Bilis Saputra pun akhirnya menuai beragam komentar dari publik. Femila Sinukaban juga tidak mau ambil pusing atas apa yang dipikirkan oleh warganet akan kedekatannya dengan Bilis Saputra. Netizen mau ngomong apa terserah ujarnya. Femila menambahkan hubungannya dengan Bilis Saputra saat ini baik-baik saja. Ada pun terkait gosip yang beredar, baik Bilis Saputra maupun Femila menganggap hal tersebut sekadar lucu-lucuan saja. Ada warganet yang merupakan penggemar Bilis dan Memes yang mengatarkan kebencian kepadanya. Namun ada juga penggemar dari Bilis Saputra yang justru menjodohkan dirinya dengan Bilis Saputra. Ada yang fans base Bilis dan Memes yang ngecat aku juga ada. Ada fans base-nya Bilis yang udah sama Bilis aja tutur Femila Sinukaban. Mengejutkan, ternyata Femila tidak mengetahui hubungan Bilis Saputra dengan Memes Prameswari. Yang aku tahu Bang Bilis berteman baik sama Kak Memes. Kalau untuk status mereka aku nggak tahu, pungkasnya. Memes Prameswari kode Bilis Saputra ke Surabaya. Abanda Manopo sebut badut hingga pamer kado Bilis Saputra dan Memes Prameswari tak bisa dipungkiri. Sedang dilanda rindu. Mereka disudar sepekan tak bertemu pas kelebaran Idul Fitri. Lanjut. Sindang cantik Memes Prameswari baru-baru ini diketahui memberikan sebuah bingkisan lebaran untuk Bilis Saputra. Meski gagal bertemu dan melakukan acara buka-buka setelah bersama, Memes Prameswari akhirnya nekat datang secara langsung ke rumah Bilis Saputra untuk memberikan bingkisan lebaran tersebut. Saat datang ke kediaman Bilis Saputra, Memes Prameswari terlihat membawa budua bingkisan lebaran. Diketahui, salah satu bingkisan lebaran yang diberikan Memes Prameswari berisi aneka macam makanan. Diketahui, salah satu bingkisan lebaran yang diberikan Memes Prameswari berisi aneka macam makanan. Namun, satu kotak lainnya ternyata berisi sebuah hadiah yang diberikan oleh Memes Prameswari untuk Bilis Saputra. Meski tak semahal dan semewah hadiah yang diberikan Amanda Manopo, Memes Prameswari menyebut bahwa hadiah yang diberikan adalah sesuatu hal yang pasti diingat oleh Bilis Saputra. Ceritanya, kemarin aku tuh bingung. Jujur aku mungkin gak bisa kasih hadiah karena jujur. Kalau mahal-mahal aku gak sanggup ujar Memes Prameswari. Bilis Saputra lantas menyebut bahwa dirinya memang tak berharap untuk diberikan hadiah karena sudah merasa senang dengan kedatangan Memes Prameswari ke rumahnya. Melihat respon Bilis Saputra, Memes Prameswari lantas menjelaskan bahwa apa yang dilakukan termasuk memberikan hadiah kecil adalah keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan atau pentekanan dari siapapun. Kamu datang ke rumah saja, aku sudah senang mes, ujar Bilis Saputra. It's okay, karena ini memang kemauan aku sendiri, tegas Memes Prameswari. Seolah tak sabar memberikan hadiah tersebut, Memes Prameswari lantas meminta Bilis Saputra untuk menebak isi hadiah yang ia bawa. Bilis Saputra langsung menjelaskan bahwa dirinya telah melihat sedikit bagian dari isi binggisan tersebut. Ada sebuah foto. Aku tadi lihat ada foto, ujar Bilis Saputra. Tak ingin berlama-lama, namun Memes Prameswari langsung membuka isi binggisan dan hadiah yang ia bawa yang ternyata berisi sebuah lukisan. Hasil tangannya sendiri yang terinspirasi dari sebuah foto Bilis Saputra saat berfoto berdua dengan Memes Prameswari. Merasa terkesima dengan isi hadiah tersebut, Bilis Saputra tak kuasa mengontrol ekspresinya yang terlihat sangat excited dengan lukisan tersebut. Wow, oh my God, ujar Bilis Saputra. Bilis Saputra dan Memes Prameswari saling menyatakan cinta di sahur segera teran setuju. Bilis Saputra dan Memes Prameswari akhirnya bertemu kembali setelah kurang lebih sepakan tak pernah menampakkan kebersamaannya. Baik Bilis maupun Memes tak kuasa menyembunyikan kerinduannya di hadapan pemirsa sahur segera teran setuju. Lanjut, hubungan asmara Amanda Manopo dan Bilis Saputra dipastikan sudah berakhir. Meski hubungan Amanda Manopo dan Bilis Saputra sudah lama kandas, mereka masih kerap menjadi perbincangan. Kisah semara Amanda Manopo dan Bilis Saputra tidak pernah ada habisnya untuk dibahas publik. Alasan Amanda Manopo dan Bilis Saputra putus pun tidak diketahui. Sehingga banyak netizen yang berspekulasi soal penyebab kandasnya hubungan mereka. Namun baru-baru ini pemain sinetron ikatan cinta tersebut bekas suara yang seolah membenarkan, membeberkan alasan putus dari Bilis Saputra lewat sebuah video. Awalnya Amanda Manopo memberikan pertanyaan oleh kakaknya Angelika Manopo yang berada di belakangnya. Diputusin atau putusin? Terus alasannya putus apa? Tanya Angelika Manopo dikutip pikiran rakyat tasikmalay.com Dari tayangan youtube selebriti bicara yang diunggah pada Jumat 14 Mei 2021. Mendengar hal tersebut, sontak aja pemandang Manopo kaget mendapatkan pertanyaan tak terduga dari sang kakak. Akhirnya ia buka suara seolah memberikan jawaban atas kabar putusnya dari Bilis Saputra. Disebutkan pemeran Andin itu dirinya diputusin sang mantan dikarenakan sudah tidak lagi memiliki kecocokan.